Orang cewek Orang cewek Orang cewek Sejak 27 September kemarin penyuntikan vaksin meningitis untuk calon jemaah umroh di kantor kesehatan pelabuhan KKP Palembang dihentikan karena stok habis Hal ini membuat 500 calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat belum mendapat vaksin terpaksa dialihkan ke Bengkulu yang stok vaksinnya masih ada KKP Palembang menerangkan stok vaksin yang saat ini kosong diperkirakan akan tiba pada pekan ke-2 Oktober 2022 dan diprioritaskan untuk calon jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat Perhari penyuntikan diberikan pada 200 hingga 250 calon jemaah umroh Saat ini pertanggal 27 September KKP Palembang belum dapat melaksanakan untuk pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh Insya Allah vaksin itu akan tiba diperkirakan minggu ke-2 Oktober Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah tersedia vaksinnya Kami sudah mengedarkan list terkait dengan jemaah yang akan berangkat Jadi kami akan prioritaskan dengan jemaah yang paling awal untuk berangkat dalam waktu dekat sehingga tidak terjadi timbul antrian ataupun nanti ada yang tertunda karena belum dipaksin KKP Palembang meminta agen perjalanan umroh dapat memastikan calon jemaah sudah mendapat vaksin meningitis sebelum dijadwalkan keberangkatannya KKP Palembang telah melakukan vaksinasi meningitis pada 9.562 calon jemaah umroh Rezki Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan